Bisa mendurung ke herbal, kayak misalkan pakai jahe, tetumbar, kunyit yang bisa meredam asam lambung supaya nggak nanya Tapi ada lagi tips herbal, tips herbal itu berarti ada apa namanya, obat-obat, bukan obat herbal, apa sih namanya Ramuan-ramuan herbal untuk menjaga yang belum terkenan, apa itu? Oh, gampang sekali banyak Salah satunya aja bang Salah satunya ya cuman, ya kalau salah satunya cuman satu, kunyit doang Kunyit, oke buat kalian yang nyadri kunyit Ya gitu, ya itu nyediain nggak? Sekarang itu udah nyediain kunyit ya Ya gitu aja kan, mau apa sih Obat herbal itu sebenernya ada di dapur Ya, obat herbal, ya serius Bukan, obat herbal itu bisa pakai ketumbar, serai Biasanya, biasanya kalau saya bikin ya, ketumbar, serai, kunyit, sama padu Itu caranya gimana, cara ngolainya? Itu bahan-bahan tadi dimasukin ke dalam gelas semua, kunyitnya digepret, serainya digepret, taruh di gelas, terus kita rebus air panas Nah nanti baru dituangin ke, jadi itunya jangan dicoblungin ke air Oh, airnya yang dicoblungin ke gelas Airnya yang masukin ke gelas, terus dibiarin Biarin nanti tunggu sampai angkat-angkat kupu, terus baru dikasih mani, biar Uang, karena itu memang mani, karena itu kan tidak bekerja secara efektif ya kalau dalam keadaan panas ya, benar nggak sih? Iya kan, dia akan ada proses pembuatan, itu awas, jangan keliru loh ya Karena ada juga yang memang dalam keadaan air yang panas, madunya di, ya padahal itu tidak ada yang baik Baik madu asli, mungkin madu biasa Iya, saya tahu, itu madu yang bikin dibawa pulang madu Itu porsinya tuh, kalau kalau mau madu pasti dalamnya lagi panas Iya kan, baik Dan kalau dalamnya lagi dingin, yang terang dingin Terasa gitu, bicara emah ya tadi Kita bicara emah, bukan pamah ya Ini ke arahnya bicara emah ya Saya mau madu juga soalnya bro, bicara emah lu bukan pamah lu nanti Lanjut ya Lanjut ya Tadi apa, bagian di perut Ciri yang kedua Ciri yang kedua, untuk perempuan, kebanyakan biasanya sirkulasi menstruasinya nggak lancar Menstruasi Menstruasi Apa, nanya dia, berarti kebanyakan itu perempuan setelah melahirkan, itu mengalami kasus seperti itu Bukan kan, ada juga gini nih Setelah, ini, apa namanya Pasang KB Nah, pasang KB itu Itu mempengaruhi tidak Itu, maksudnya nih Berapa persen wanita itu ketika mempasang KB Menstruasinya itu udah nggak lancar gitu Betul, kalau itu secara medisnya memang nggak Karena Ada sebabnya Istri-istri saya dan istrinya bapak ini juga sama seperti itu Ketika sudah dipasangkan KB Menstruasinya jadi ngaco sih Karena memang ada beda asing yang masuk Sehingga merusak Apa namanya, sirkulasi sedara Tapi, kalau Yang tadinya normal Seti bulan rutin kan Terus tiba-tiba 6 bulan sekali 4 bulan sekali sekali keluar Kayak darah marus Kayak darah itu Terus sakit kan Nah, itu kemungkinan besar Ada Kita nggak ngerti lupa Isti-adu Gak ngerti lupa Isti-adu 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 deh Isti-adu deh Ternyata isti-adu Isti-adu Iya, bahas nama sih Isti-adu Isti-adu itu Isti-adu bukan isti-adu bro Isti-adu lagi pos Isti-adu itu keluarnya darah dari kemaluan wanita Isti-adu itu Isti-adu tidak bisa dikontrol Oh Ada itu Ada Itu pernah nanganin Sekarang masih sering nanganin Itu yang keluar darah kontur atau darah? Darah seger Darah seger Tapi nggak sakit Tapi bikin lumes Sekarang kalian tuh ya Yang lagi ngalamin hal itu Itu gimana? Pertama Coba Max to normalnya berapa hari? Tujuh hari Paling banyak Paling banyak Tujuh hari Eh Tiga, empat hari Dari tujuh hari itu nambahnya itu Paling kol berapa hari? Paling ramah nih Paling ramah Tujuh hari tapi itu pun juga sisa-sisa Jadi kan yang paling cepetnya dulu Tiga sampai empat hari Yang paling terus coba Oh gitu ya Nah kalau istiador ada yang sampai sebulan Full Keluar terus Yes Nggak banyak Cuma keluar Tapi kan bikin lu masuk cara darah keluar Itu mungkin anda lupa nudup kerang kali ya Iya bisa jadi ya Iya kak Sekarang saya nanganin orang-orang sini juga Ada kena istiador Obatnya apa? Selain dirubiah Pake herbal juga Herbalnya Kelompak bunga mawar Mawar ini bebas mengorapannya Yang penting kelompak bunga mawar Direbus sama air Sampai dia berubah warnanya Jadi ungu Ataupun ada ke kuning-kuningan Iya Terus dimantukin ke gelas Kasih madu juga Anak-anak kuku kasih madu ya Pakai kelompak mawar Kelompak bunga mawar Itu untuk istiador Dan itu Untuk waktu Berapa lalu Enggak sekaligus langsung Ini kan Enggak kan Tapi cerut ya Terus enggak ada rasa Tetep yang bingung air Biasanya Enggak ada rasa Bunga mawar Rasanya akan lanjut Itu ya buat temen-temen Nanti kalau misalkan Menestruasinya Yang tadinya lancar Terus tiba-tiba enggak lancar Dan kelancaran Dan tadi Terlalu lancar Terlalu lancar Terlalu lancar Terlalu lancar Awas Saya kasih clue Itu biasanya ada jin yang suka Atau ada jin pecinta Yang Demen Sama Mbak Nah itu kan Yang terjadi dalam rubul nih Yang dari luar rubul Misalkan Kayak Suka ganda jadinya Atau Jadi lebih ganjen Kalau disukai sama jin Terus Yang tiktokan juga mungkin kan ada Gijalah Gijalah juga Oh ada lho Tiktok itu suka gini Nah kan Ada kena kan Ada sindrom tiktok loh Kalau Jujur saya enggak pernah merupiah orang yang Kena sindrom tiktokan Tapi ustaz saya pernah Ketika dirupiah dia joget tiktok Wallah Tiktok Iya Joget tiktok Tapi keselapan Tapi jinnya juga pernah tiktok loh Iya Karena Tiktok itu kan Jin ikut Ikut Apa yang lainnya Apa yang lainnya Apa yang viral Jin masuk ke segmen itu Beneran sumpah Demi Allah Keselurupan Joget tiktok Dibacain aja Joget tiktok Keselurupan joget tiktok Be careful Nah anda gak keselurupan joget tiktok Tapi kader anda di atas jin Tiktok 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 tikt sesuatu yang ada, cuman nasihatnya kalau langsung gak bisa gitu kan ini bisa, makanya yang penting kita, ngomongnya enak dari tanda-tanda yang disebutkan memang tidak, semuanya satu kemudian ada 70% nya kalau semuanya ada, indikasinya berarti ada kalau cuman hanya dari misalkan tanda-tanda yang disebutkan ada 10 atau 6 nanti banyak sekali sebenarnya, ada sampai 20-50 lah kalau digabungkan antara yang sadar dengan yang tidak sadar digabungkan, kalau 70% nya itu ada maka udah jelas saja, dan lebih gampangnya mendominasi kalau udah ngimpi kalau yang tidak sadarnya di ngimpi, kalau pas sadarnya pas sadarnya nih, kita emosi, kita nangis, tanpa sebab kita tiba-tiba marah, tapi di luar kontrol, gitu kan jadi ada orang lain ketika marah, kontrolnya tuh gak bisa gitu kan secara miris juga bisa dijelaskan bisa dijelaskan, kalau udah, nah pertama gangguan sering mimpi buruk kemudian secara sadarnya suka marah, nah itu udah, dua tempat itu ada, lebih 100% nya ada banyak sekali kadangnya, nanti baru berapa tadi, baru empat ya, baru empat ya baru empat ya, kita baru sekarang, baru empat, masih banyak siri-sirinya masih banyak guys, yang harus di, kalian tahu tadi belum lagi ketika pas, ketika tersadar ada luka-luka lebang dari tidur iya, ketika bangun tidur ada seperti biru-biru di paha biasanya, khususnya itu dia sering banget iya, itu ada abis ini perantai, abis ini abis ini kita ketika bangun tidur, ada kayak lebang ada serutan ya itu biasanya ada itu sangat, sangat jelas adanya biasanya karena kalau dari didaksi medis, memang ada lebih iya, ini istrinya mas nanggur buat, bukan langsung merugian, tapi mendeteksi dulu apakah ada gang wajib atau hal ini kalau dilihat dari luka, kemungkinan ada hal ini bukan nebak-nebak lah ya, maksudnya saya bisa melihat luka orang demi orang kena, nggak ada ilmunya tadi cati ciri-ciri tadi, Makanya kan ketika kita bahas soal perkara ini di tubuh kita itu ada ciri-ciri atau tidak ya tadi, ciri-ciri yang disebutkan 70% nya ada nggak mbak? ada kalau 70% sudah kena biasanya ada indikasinya ada dan kita memang ketika pas merukia itu harapan kita nggak sampai keserupan keserupan, capai bener kalau lagi sampai haimau, haimau tujuannya kita itu ketika rukia adalah sembuh udah, sembuh sembuh, baik fisiknya sembuh dari gangguan deket sama Allah itu tujuan daripada rukia siapa itu adalah apa? li ilahi kai matilah seseorang semakin deket sama Allah karena apa? kita ini disiplakan tujuannya satu untuk beribadah jadi fitrahnya manusia itu beribadah fitrahnya laki-laki itu bekerja setuju kan? setuju ya iya ya iya matilah belum 2 juta udah dibaksa jadi ciri-cirinya sebagai minor masih banyak masih banyak satu lagi nih, yang sebenarnya masih banyak sih jadi kalau lebih lanjutnya lagi bisa ke mas Ramga yang paling sering banget di alamin ketika orang yang terkena gangguan jin paling banget itu suka kentut dan perutnya kembung tuh tadi kita kan kentut ya tapi gak sering gampang masuk angin dulu gimana sih ya maksudnya sering kembung lah sering kembung perut gitu sering kembung terus kadang, mohon maaf sering buang angin bentar kembungan, kembungan kadang gak bisa ngobrol juga nah yang buang dulu itu apa? itu ujir jin itu lorong tapi ya ujir dia gini apa? bahas apa? dia udah beda lagi mah jin dan dunia mas rambut agak ngeblank ya seterah ini kayaknya pas tadi bahas perut agak ngeblank gitu gak jadi langsung kepikiran oh iya ternyata kemungkinan ada jin nah tadi bahas ketika udah perkaranya udah ke ketika sadar ini udah ini ada bro udah udah kok saya semua ini mah ada semua bukan yang disini bahkan yang dekat pintu juga ini kok ada di kita semua makanya kan gini ketika pada yang saya bicarakan ciri-cirinya itu jangan langsung baper no no enggak jangan langsung baper sebelum anda ngobrol dengan orang yang berpaku intinya intensitasnya ya kalau memang sering ya kalian harus pikirin juga tuh ya baru ngobrol sama orang yang berkepetan dalam hal ini jangan sampai jangan menebak nebak lah ya ingat seringnya itu lah bro jangan-jangan oh saya justru itu akan membuka pembucin beneran nanti masuk iya iya oh kalau gitu bah parno kan menggungguan kata parno sih iya gak usah parno lebih parno jadi jadi terlalu 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 berlebihan juga jangan terlalu cuek juga juga kita nyantai lah nyantai lah ketika ada impidasi kesitu nih ayo apa gue harus ngobrol harus sharing nih sama siapa yang paham maksudnya gini 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 yaudah ayo kita deteksi tenang deteksi rupiah itu gak pasti harus kesulupan kecuali kalau udah muntah darah ataupun keluar kawat dari mulutnya nah kan itu jarang-jarang keluar kawat keluar kawat nah itu enggak ini pernah enggak beneran ini loh beneran ya sampai keluar kawat enggak paling paku kumpulin cipang kalau sepilo kita isi maksudnya tuh ya daripada kan gitu daripada kebuangan selama ada milah ekonomis tuh apa sarannya paku nya tuh pak paku triple yang kecil-kecil jadi ketika gimana itu ya dibacain ayat ada di salah satu daerah dibacain muntah pertama soalnya muntah darah gitu gak biasa muntah darah tapi kelapaan-kelapaan darahnya tuh agak ngentel-ngentel akhirnya bunyi kelompang satu tiga tiga oh nyata itu real 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 sekali eh nah paku ini bisa masuk ke gimana bisa dong gak lalu apa ada lagi yang lebih ril apa apa cerita real nyata itu dari keluar baku kan keluar bubur jepot 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 ya malam minggu kalian kemana ya sampai keluar lagi itu sih pertanyaan udah beli bubur 10 ribu dibuang-buang kenapa gue ngebujet 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 ayam kuahnya banyaknya ya ya padahal murtah burayam lu kasih air tau kejok salah anda burayam kuahnya momi jadi murtah iya deh ada nyata itu nyata iya percaya aku pulang dari sini cari apa namanya gorong-gorong kecil banyak bubur dari sini ya banyak bubur bisa ya bubur ya ayam dan lamongan menceleling menceleling ada semua astagfirullah adik-adik adik-adik iya 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 jadi kayak gitu kalau ditanya aku bisa aku masuk ke badan manusia bisa kalau boleh nanti tapi gak usah ditunjukin gak? gak usah jadi kesimpulannya adalah dari tadi kita ngomel panjang kali yang barang-barang tinggi udah udah ngomel ngacau banyak kesimpulannya gini bro kita datang kesini sebenarnya bukan untuk cerama bukan untuk jadi motif sholat jumat tapi kita pengen berbagi tentang dunia yang diantap tabu tapi sebenarnya itu sangat bisa dijelaskan bisa dijelaskan dengan fakta dan tidak jare-jare sama bahasa jawa apapun tidak katanya-katanya yang pertama adalah kesimpulannya anda temen-temen viewer dan subscribernya your movement jangan pernah percaya dengan apapun yang dikatakan oleh orang yang katanya bisa ngeliat bangsa jinn ataupun bangsa setan kalau misalkan ada ustad kiai yang ngaku yang ngaku ini oh iya rem disana lu ya tenang disana ada kocok lagi tiktokan oh disana ada kuncilan yang lagi karongan saya sudah pastikan insya Allah kalau orang-orang yang seperti itu adalah dua satu dia pendusta cuma cari duit yang kedua orang itu bermasalah ataupun berpenyakit ya karena kalau memang ada orang yang bisa melihat bangsa jinn seharusnya sahabat rasulullah yang dijamin masuk surga itu bisa melihat tapi faktanya gak bisa dan lebih dulu lebih dulu mengklaim ya sepuluh sahabat rasulullah yang dijamin masuk surga surganya jelas jelas surga pasti masuk surga bisa dalam ya enggak bisa melihat ini surganya gak jelas sholatnya gak tahu ibadahnya gak tahu terus jangan ngapung-ngapung bisa melihat bangsa gue eh engkau dikit sira sahabat ya itu logisnya gitu saran saya buat temen-temen kalaupun memang ada tadi yang saya temen-temen disini ngobrolin indikasinya mengarah ke situ kayak misalkan ketika tidur ke jalanan yang sering mipi komen apcd segala macam silahkan kita diskusi nanti di komen kemudian kalau memang perlu diskusi banget kita bisa datang ke Mas Randa atau ke Mas Wajar di istronya di CHF dan insya Allah apa ya kerahasiaan maksudnya iya privacy terjamin kita gak akan apa namanya gak akan membicarakan ada sebagai kita tidak akan memblow up anda untuk menjadi konten kita enggak kita tetap keep secara privacy masing-masing itu yang kedua dan yang terakhir nih buat temen-temen nih jangan pernah takut sama yang namanya setan apapun itu mau entilah anak kek mau gondur kek mau pester ngesot kek suster ngesot suster takarok atau suster salto burdo gak usah takut kenapa? karena memang mereka itu sejatinya adalah jin demi Allah mereka adalah jin gampangnya gini mungkin temen-temen mungkin dulu waktu kecil ngeliat ondel-ondel berokan arak-arakan mungkin lari takut setuju ya? tapi ketika umur sekarang ketika temen-temen lihat arak-arakan biasa aja ada berokan segede apapun berokannya takut? enggak biasa aja kenapa? tau dalamnya orang-orang begitupun dengan kuntilanak buru-buru biasa aja sih toh mereka juga aslinya ya jin gitu dan enggak akan bisa nyeket enggak jangan kasih panggung kepada mereka kurangi tontonan-tontonan yang di youtube loh eh model-model youtube kan yang misalkan kocong di kampol atau kampung gas itu loh hahaha kan ada iya iya tapi gak usah kampung gasnya kampung berna gak usah tonton yang kayak gitu karena satu itu gak akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah terus yang kedua itu merupakan kelecehan sari'at kenapa? karena kocong itu adalah salah satu sari'at islam kocong itu adalah salah satu sari'at islam tapi di Indonesia itu dijadikan konten untuk cari adsen biar dolar ngejur ya jadi saya sebenarnya gak setuju kalau misalkan ada me-prank kocong sebenarnya itu juga melecehkan sari'at islam karena orang meninggal muslim ketika meninggal ya dikocongin ya gak ada cerita-cerita gitu jadi itu sih kesimpulannya cuma tiga jangan percaya sama orang yang aku bisa lihat jin kalau dia mengkongresilkan dirinya kecuali dia sadar bro gue sakit nih bro kita sih pengen waras supaya kita bisa normal ayo dateng dong selain kita buka distro kita juga gini gini lebih ke konsultasi ya konsultasi sih sebenarnya ngobrol doang biar gak terjemur ke dunia keserikat jangan percaya sama orang lain gitu terus yang kedua apa tadi itu jangan takut sama yang namanya setan iya kan jangan takut sama yang namanya setan kocong gondolubu dan semacamnya karena mereka itu sejatinya memang jin makhluk ciptaan Allah juga terus yang ketiga lupa ya lupa ya lupa ya lupa ya gue masih pengen kubur bang enjir enjir lupa udah inginnya udah inginnya kalau apapun yang terjadi tentang hal-hal goi tanyakan kepada orang yang tepat bukan ke ustadiku tapi berdasarkan dalil yang jelas keburanan asum that's mungkin dari iya ini belum belum kenalannya udah lah nanti lah gak tau tau mas gak tau tau mas mungkin ada pesan Ahmad ada pesan yang ingin menyampaikan buat temen rumah pesannya buat temen-temen tongkrongan ya iya temen-temen tongkrongan yang viewer maupun yang nongkrong masih di jalan bukan hanya orang-orang yang tadi yang suka makan bubur ya adanya gini bro kita ini hidup sebagai manusia layaknya manusia ya jadilah manusia jadilah orang normal diantara para normal jadilah orang pinter diantara orang-orang puter yang ngaku sok pinter artinya apa ya terus apa terus lah kita dekatkan diri sama Allah kalau pun kita menyaksikan temen kita lihat-lihat yang kayak gitu kemudian saudara kita temen kita atau bahkan kita sendiri yang tadi kita jelaskan secara bersama sejatinya itu adalah penyakit bukan karma karena sangat penting orang yang tidak pernah sholat atau bahkan sholatnya sering katanya bolong-bolong tapi kemudian dianggap bisa melihat sesuatu yang dianggap itu adalah karma padahal itu sebenarnya penyakit bro dan tadi kalau tidak segera ditangani dampaknya sangat fatal rumah tangga bisa berangkat anak keturunan bahkan memiliki penyakit atau tempramen tinggi atau juga bisa jadi gangguan-gangguan yang lainnya kita tidak berdampak misalkan tapi anak keturunan kita saudara kita keluarga kita pasti akan memiliki dampak tidak ada yang gratis ketika seseorang mendapatkan fasilitas dari bangsa jin kecuali pasti dia akan memiliki dampak buruk karena sejatinya jin itu tidak akan mau menjadi budaknya manusia kecuali ada timbal baliknya itu inti kesimpulannya kalau kita punya indikasi-indikasi seperti yang dijelaskan tadi tidak semuanya bro kalau itu sering dan intensitasnya sering terjadi baik itu mimpi ataupun rasa sakit yang tadi pernah dijelaskan atau hal-hal yang aneh ketika itu sering atau 70% dari semua yang dijelaskan itu ada berarti indikasinya itu penyakit bukan karoma ya ingat itu penyakit bukan karoma mudah-mudahan pada segmen ini kita akan membahas pada segmen selanjutnya tentang rukia atau rukia sari atau untuk bahas tentang lain atau segmen selanjutnya apa nanti kita membahas sesuai dengan komentar yang akan selanjutnya nanti kita praktek nanti kita dan paling yang harus garis bawah ini bro bahwa rukia itu tidak harus semuanya kesurupan dan rukia itu tidak harus berkaitan dengan bang saji karena ketika orang kena penyakit demam atau kena penyakit apapun bisa dirukia dan insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh dengan rukia itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf tadi pengenalannya kurang karena saking asingnya bro kita sampai-sampai lupa mengahas materi obrolan nantinya saya kembalikan lagi kepada semua ya menurut-menurut segmen ini bermanfaat buat kalian dan dapat ilmunya ya tentunya intinya kita disini sama-sama belajar sama-sama menimba ilmu kan kita gua sama-sama punya dosa setengahnya kita bisa menyelesaikan itu dengan cara yang benar betul-betul dan poin pentingnya adalah kita harus memilih orang yang tepat sesuai dengan apa ya misalnya kita punya masalah A ya kita harus selesaikan dengan orang yang tepat dan kita sesuai dengan ahlinya bidangnya jangan sampai kalian punya masalah medis kalian lari ke hal yang non-medis sehingga akhirnya cara kita itu menjadi salah semuanya itu aja lah ya pesannya buat kalian semuanya menjadi manusia yang bermanfaat hari ini besok dan seterusnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih